Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mas jaman bunci sahabat pencinta bunci Indonesia Nah kali ini kita akan coba mengerjakan satu bahan bunci Disini ada satu material bahan bunci sancang Nah bulannya ini nanti targetnya di mame Di mame ya teman-teman kita lihat daunnya subur sekali Nah sebelum kita lanjut proses apa yang akan kita lakukan Nah kita akan coba melihat dari basic ataupun kondisi saat ini Oke teman-teman ikuti terus video kali ini Dan sekali lagi mohon-mohonnya untuk like, subscribe, komen, serta share Dan aktifkan tombol notifikasinya Let's go Oke sahabat punci jadi kita lihat dulu basicnya Kalau soal akar Lihat akarnya dari segala sisi ya teman-teman Yang bagian dimensi diamnya atau tampak depannya Nah ini menjadi salah satu kunci ya guys Karena ini arah pohon ini nanti gerakannya Nah ini ya disini ada liukan Nah terus arah mahkotanya disini Maka saya akan buat satu dominan akar Satu dominan akar yang ke arah mahkota Jadi ini ya teman-teman Ini yang sebagai penyeimbang Sebagai penyeimbang Antara akar dan juga mahkota atas nanti Jadi arahnya nanti sebelah sini Nah ini konsepnya di ekspresionis ya Pohon ekspresionis Nah ini bagian tampak depannya Akarnya cool ya Lihat Nah ini bagian belakangnya Akarnya juga ada ya Seperti ya teman-teman Nah kita Untuk tahap awalnya Kita lihat dulu mana yang akan kita pakai Ya karena ini juga menjadi satu hal yang sangat penting Dalam kita proses pembuatan bonsi Yaitu tentang titik-titik tumbuh yang akan dipakai Dan yang enggak terpakai Ya apalagi disini kan banyak ya Tunas airnya sangat banyak sekali Nah ini ketika kita tidak kontrol Maka ini akan menghambat Cabang-cabang yang akan kita gunakan nantinya Nah maka untuk tahap pertama kita bersihkan dulu Tunas-tunas airnya ini Karena ini pertumbuhannya sangat cepat Semua energi semua makanan Tersedot Oleh tunas-tunas air ini Oke ya teman-teman Nah seperti ini Ini tumbuhan dari Dari akar Nah ini program tanpa pecah batang teman-teman ya Bisa bisa dilihat Untuk perakarannya ini Ori tanpa pecah batang ya Untuk usianya sendiri Usia dari ini dulu stack ya Stack kurang lebih Segini ya teman-teman Nah stack kurang lebih seukuran Rokok lah Sampai tahapan program sekarang ini Kurang lebih jangka waktunya ya Kurang lebih 7-8 bulan teman-teman 7-8 bulan Kita buang dulu tunas-tunas airnya ya Sebelum nanti kita akan seleksi Untuk tahap selanjutnya Oke guys itu beberapa tunas air Sudah kita buangin Nah terus ikuti terus video ini Saya akan mencoba untuk proses selanjutnya Yaitu sedikit pemrunningan Untuk memperjelas arah-arah gerak dari capangnya nanti Ya teman-teman ikuti terus video ini Ah oke sahabat Jadi sudah ya saya sudah melakukan proses Beberapa seleksi Dunas-dunas liar dan juga Sedikit membuka ruang dengan model pruning Pruning beberapa ya Jadi ya nggak pruning pun Nah nanti kita akan coba proses Untuk wiring atau pengawatan Beberapa yang memang belum sempat Yang dulu memang belum terkawatkan Nah karena ini beberapa yang sudah kita kuat gerakan Nah misalkan ini semuanya sudah mapan Nah beberapa ada yang tunas-tunas baru Yang dulu belum terkawat Misalkan kayak gini ya Ini terus beberapa Nanti kita akan membuat gerak Dengan proses Dengan proses Wiring atau pengawatan Pada beberapa tunas-tunas yang belum sempat terkawat Nah ini ya Jadi kalau Kalau saya Membuat kunci seperti itu Ketika sudah Gerakannya ini sudah dikawat Dan sudah Sudah mapan ya Sudah kita Kita tinggal melanjutkan Mana yang belum Belum Terwiring Dan juga gerakannya masih Masih liar Masih lurus kayak gini Nah kalau yang sudah mapan Sudah kita biarkan Karena Ketika kita kawat lagi Nanti malah jaringannya akan Akan rusak Nah Seperti itu Oke ya teman-teman Ikuti Proses Wiring Berapa Pada bonsai Mame Sancang ini Teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Ini kita sudah melakukan Proses Untuk Wiring Beberapa Capang dan juga Ranting Kita bisa lihat ya Oke teman-teman Kita perjelas dulu Dari konsepnya Konsepnya adalah Ini ekspresionis Nah Ekspresionis Paling nanti Larinya ke Apa Meliuk ya Meliuk Atau meliuk Berbatang 2 Ini juga bisa teman-teman Jadi Nanti Kedepannya Disini mungkin ada Satu mahkota Mahkota ini Sebagai Cabang Batak yang pertama Dan ini mahkota yang utama Disini Nah ini Nunggu Besarannya Sedikit lagi Untuk arahnya Dia tetap Ke arah sini ya teman-teman Nah beberapa Ini sudah Saya Wiring Yang tadinya Belum sempat kewiring Nah ini ada Satu Satu Mata tunas Yang Masih saya Biarkan ya Masih saya Biarkan Nah ini Fungsinya Untuk apa Fungsinya Kedepan Kalau kita Pakai ini Tentunya Disini akan Sangat padat Sekali Akan sangat Padat sekali Nah Terus Kenapa Kalau tidak Dipakai Kok Dibiarkan Bang Dibiarkan Tetap Tumbuh Bang Nah itu Satu pertanyaan Yang menarik Nah Karena ketika Kita lihat Besarannya Dari sini Sudah enak ya Teman-teman ya Nah disini Ini problemnya ya Nah disini Agak Agak mengecil Daripada yang di atas Nah makanya Untuk narik Narik Batang yang ini Bagian sini Dia agak Lebih besar Maka saya Menggunakan Tunasair yang ini Tunasair yang ini Nah nantinya Ketika sudah Sesuai Sudah Keseimbangannya Sudah dapat Akan saya potong Jadi itu ya Fungsinya Teman-teman ya Jadi Tidak Tidak Kepakai Tetap Kita biarkan Fungsinya Salah satunya Untuk ini Mumpah Bahasanya ya Untuk pemumpah Agar Jalur Makanannya ini Batangnya Bisa Lebih besar lagi Nah terus Ini Nah untuk Arah topnya Saya menggunakan Yang ini ya Teman-teman ya Menggunakan Yang ini Nah terus Ini sebagai Tapang Ini Besarnya Saya stop Saja dulu Nah biar Biar nanti Fokusnya Kesini Teman-teman Fokusnya Kesitu Oke Ya Sip Seperti ini ya Guys Kita lihat lagi Selamat menikmati